Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa menjelang perayaan Imlek di Banyuwangi, Jawa Timur. Mulai bermunculan penjual pernak-pernik Imlek dadakan seperti penjual barang say mini hingga pakaian tradisional Tiongkok. Ya, yang unik ini Pemirsa, para penjual ini bukan berasal dari Banyuwangi, tetapi warga pendatang yang memanfaatkan momen tahun baru Imlek. Menjelang perayaan Imlek di Banyuwangi, Jawa Timur, mulai bermunculan penjual pernak-pernik Imlek dadakan seperti penjual barang say mini hingga pakaian tradisional Tiongkok. Salah satunya berdagang barang say mini, Ardima, yang berasal dari Cirebon, Jawa Barat, yang datang ke Banyuwangi dua hari lalu. Ardima bersama temannya berdagang barang say mini di dekat pintu masuk jalan yang menuju ke klenteng Hongto, Biyo, Banyuwangi. Menurut Ardima cukup lumayan berdagang barang say mini di Banyuwangi, dan sudah banyak dagangan yang terjual. Selain barang say mini, ada juga barang say ukuran sedang. Harga barang say mini hanya dipatok 20 ribu rupiah, sementara untuk barang say ukuran sedang dicual seharga 80 ribu rupiah. Tim Liputan, Metro TV Masih seputar Imlek pemirsa jelang perayaan tahun baru Imlek pada 1 Februari 2022, kesibukan mulai terlihat di Klenteng Tridharma, Sumber Naga, di Kelorahan Mangun Harjo, Kecamatan Mayangan, Probolinggo, Jawa Timur. Salah satunya yakni memandikan 6 rupang atau patung dewa baru yang akan ditempatkan di Pendopo Baru sebelah timur Klenteng. Jelang perayaan Imlek pada 1 Februari 2022, kesibukan mulai terlihat di Klenteng Tridharma, Sumber Naga, di Kelorahan Mangun Harjo, Kecamatan Mayangan, Probolinggo, Jawa Timur. Salah satunya yakni memandikan 6 rupang atau patung dewa baru yang akan ditempatkan di Pendopo Baru sebelah timur Klenteng. Seperti inilah kesibukan sejumlah pengurus Klenteng Tridharma, Sumber Naga yang memandikan 6 rupang dewa baru. Inilah kesibukan sejumlah pengurus Klenteng Tridharma, Sumber Naga yang memandikan 6 rupang dewa baru. Selain memandikan dengan air dan bunga, rupang juga dibersihkan dengan kain bersih. 6 rupang atau patung dewa tersebut merupakan rupang baru pasca terbakarnya Klenteng Tridharma, Sumber Naga pada 2019 lalu. Selanjutnya, 6 rupang akan diletakkan di altar atau Pendopo sebelah timur yang telah selesai direnovasi. Selain kegiatan bersih-bersih juga digelar acara selamatan atau potong tumpeng di bagian barat Klenteng. Menurut pengurus Klenteng, selamatan ini digelar untuk tetap mempertahankan tradisi Jawa. Ervan Sujianto, Ketua 2 Klenteng Tridharma, Sumber Naga mengatakan, bersih-bersih yang dilakukan merupakan hari penting di mana 6 rupang atau patung dewa menepati altar atau singgah sana di Pendopo sebelah timur. Selain itu, ruangan Dewi Kuan Im juga sudah difungsikan pasca kebakaran. Pada hari ini setelah kebakaran, nah inilah hari pertama kami memasuki Dewi Kuan Im memasuki ruangan baru berserta sepahlawan 18 arahan ya, kembali masuk ke ruangan yang merupakan. Satu hari penting ini untuk kota kami, Januari. Terkait perayaan Imlek sesuai surat edaran dari Tim Satgas COVID-19 Kota Probolingko, Klenteng Tridharma, Sumber Naga tidak menggelar hiburan serta membatasi jemaat yang melakukan ritual saat malam Imlek dan juga menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Tim Liputan, Metro TV